Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Yayo Mutiara. Hari ini aku bakalan bikin tutorial hijab, segi empat, tapi keliatannya jadi kayak pashmina gitu, nggak kayak segi empat. Oke, aku bakalan bikin 4 atau 5 tutorial, jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Oke, kita langsung aja ke tutorial yang pertama, yang lagi aku pake ini. Ini kan ada dua sisi gini kan? Nah, disamain aja kanan sama kirinya. Terus ini langsung dibawa ke sini. Dibentuk, mengikuti bentuk wajah. Terus dibawa ke belakang, disini dikasih peniti. Kalau di belakang gini jangan pake jaruk pentul ya, soalnya saya. Udah, setelah itu teman-teman bawa ke depan semuanya. Dua sisi. Terus ini ditarik dari belakang, sedikit-sedikit aja. Pelan-pelan maksudnya. Nah, gitu ditarik aja. Terus ini juga. Tinggal dikasih jaruk pentul disini. Udah. Terus, teman-teman rapiin dulu ininya. Soalnya pasti di bagian belakang itu agak numpuk. Nggak apa-apa, dirapiin aja ditarik-tarik itu biar dia nggak kegulung-gulung. Nah, kalau udah, kan jadinya kayak gini. Teman-teman bawa satu sisi ke belakang, satu dulu, baru satu lagi. Kenapa satu-satu? Soalnya biar nggak kayak gede banget sama nggak terangunya kek gitu disitunya. Ini tinggal di tali deh di belakang. Tuh, jadinya kayak gini. Nah, supaya ini kan talinya pendek banget ya. Kurang bagus gitu kelihatannya. Ini teman-teman. Ini masukin aja, disangkutin gitu kekerak. Udah deh. Jadi. Jadinya kayak gini. Ini bagus banget hasilnya kayak rapih banget gitu. Jujur, aku agak kecekek sih, jujur. Tapi kalau teman-teman yang nggak masalah kayak gitu, ya nggak apa-apa. Dan kalau dipakai yang bukan buat lama-lama gitu, nggak apa-apa kayak misalnya buat kondangan gitu gitu. Tapi kalau buat dipakai sehari yang kerja, kayaknya teman-teman nggak akan betah. Nah, ini bisa dipakai ditambahin kacamata. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang kedua. Nah, yang kedua ini teman-teman bikin. Setiapnya kayak gini dulu. Dikiniin dulu. Nah, terus teman-teman pakai dari sisi yang ini. Dari paling ujung. Gini. Bebas ya, mau ngebentuk kayak gini. Atau mau di agak, apa, ada moncongnya gitu, nggak apa-apa. Tapi aku lagi pengen ngebentuk ngikutin wajah aku. Langsung dikasih jarum di sini. Panik ini dibiarin aja. Terus yang panjang ini teman-teman bawa ke sini. Di situ, ini dikasih jarum aja di sini. Terus bagian belakang sini kan ini ada kayak sisa gitu ya. Kalau kayak gini menurut aku kurang bagus. Jadi teman-teman lebih dari gitu dimasukin kayak gini. Kayak gitu. Bagian belakangnya bagus. Ganti kan. Dan dia juga nggak menutup bagian dada banget. Tapi agak menutup bagian dada. Kaciamata juga bisa. Nah, kalau yang ini teman-teman mau pakai seharian juga ini nyaman banget. Karena nggak ada yang kecekek soal sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang ketiga. Yang ketiga ini kita bikin menutup bagian dada ya. Nah, jadi teman-teman ambil ya. Dari ujung sini teman-teman langsung bawa ke belakang. Ini langsung dikasih peniti. Kalau di belakang jangan pakai jarum ya pakai peniti pokoknya. Ini udah. Abis itu. Ini kan ada dua sisi gini kan. Nah, sisi yang ini nih. Sisi yang ini yang dalam ya. Ini teman-teman lipat dulu. Ini lipat dulu. Dimasukin gitu. Tuh, jadinya kayak gini. Ini teman-teman naikin. Di bawah ke atas. Aduh, duh. Kayak gini. Di bawah ke belakang. Jangan semuanya ya. Ini disisain di depan. Sambil dirapihkan. Dilipat aja. Nah, ini teman-teman kasih jarum. Di sini. Kayak gini. Kurang bagus ini. Dilipat aja kayak gitu. Tuh. Ini ada dua pilihan. Teman-teman boleh kayak gini aja. Jadinya dia bener-bener tenjang tuh. Cuman kalau aku, ini ditarik nih sisi yang di bagian tangan. Lalu ke sini. Terus di sini, men kasih bros atau peniti. Udah deh. Jadinya ini bagian depannya. Tuh. Panjang banget. Nutup bagian dada banget. Bagus kan belakangnya juga. Tapi. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang keempat. Ini lucu banget. Jadi teman-teman masih di ujung tadi. Ini masih di sini ya. Terus teman-teman ini langsung lipat. Kayak gitu. Kasih jarum. Setelah ini, teman-teman langsung bawa yang ini. Sisi yang ini. Tapi dilipat dulu. Jadi nggak langsung kayak gini. Teman-teman lipat kayak gini. Terus di sini, ini nih yang dibawanya yang gini ya. Nah, kayak gitu. Belakang. Semuanya. Udah. Terus ini dibawa ke depan semuanya lagi. Kayak gitu. Ini di atas sini. Nah, di sini. Teman-teman boleh kasih jarum lagi. Atau boleh kayak gini aja. Kan? Kalau misalnya teman-teman mau kasih jarum. Seterusnya aku. Ya, jadi. Supaya dia nggak terbang-terbang gitu. Oh, dan jadi. Oke, belakang aman. Depan aman. Bagus kan? Dan ini juga nggak berasa nyek. Karena dia dibawa ke atas kan. Bukan diputer di bagian leher aja. Di kaca matanya kita pakai kaca matanya hitam aja ini. Cuk. Cantik banget kan? Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang terakhir. Yang kelima. Oke, ini tutorial yang terakhir. Nah, di sini teman-teman bikin satu sisinya sebagian hampir mendekat dari sedikit. Supaya bisa ditarik. Nah, jadi. Yang bagian yang pendek ini. Teman-teman bawa ke sini. Nah. Terus dikasih jarum di sini. Sedikit. Nah, udah. Setelah ini. Nah, ini teman-teman agak lipat kayak gini dulu. Terus dibawa ke belakang sini. Dibawa ke belakang sini. Mereka tetap dipisahin ya. Tapi nggak usah bayang banyak. Nah, terus. Abis itu. Ini dibawa ke sini. Kasih peniti di sini. Baru saja deh ya. Sekarang dia di luar kelihatannya tetap bagus. Nanti kejadinya agak menutup. Nggak agak sih. Ini menutup bagian dada sih. Yang banget. Bagian belakangnya seperti ini. Oke, teman-teman. Itu dia 5 tutorial hijab segi 4. Jadi pas bina. Semoga teman-teman suka sama videonya. Semoga teman-teman terbantu dengan video aku. Semoga benar diikutin juga. Jangan lupa untuk support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Sama share ke teman-teman kamu. Makasih banyak udah datang sampai habis. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku karena aku update yang hari di sana. See you on my next video. Mwah! Mwah!